Intro Perlu diketahui bahwa jin termasuk pula setan melakukan aktivitas makan dan minum layaknya manusia Suatu ketika Abu Hurairah r.a membawakan pada Nabi s.a.w wadah berisi air wudhu dan hajat beliau Ketika ia membawanya Nabi s.a.w bertanya siapa ini? Saya Abu Hurairah jawabnya Beliau pun berkata carilah beberapa buah batu untuk kukunakan bersuci dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran Abu Hurairah berkata kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung baju Hingga aku meletakannya di samping beliau dan aku berlalu pergi Ketika beliau selesai buah hajat aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya Ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda tulang dan kotoran merupakan makanan jin Keduanya termasuk makanan jin Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik baik jin Mereka meminta bekal kepadaku Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka Agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran Melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan Hadis Riwayat Bukhari Begitu pula dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Masrud disebutkan Rasulullah s.a.w bersabda Janganlah kalian beristinja, bersihkan kotoran pada bubur dengan kotoran Dan jangan pula dengan tulang Karena keduanya merupakan begal bagi saudara kalian dari kalangan jin Hadis Riwayat Tirmesi Juga diceritakan dalam hadis lainnya Bahwa setan makan dengan tangan kiri Sedangkan kita diperintahkan menyelisih setan dalam hal tersebut Dalam sahih muslim dari Ibnu Umar r.a Nabi s.a.w bersabda Jika salah seorang diantara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya Hadis Riwayat Muslim Ketenangan Nabi s.a.w ini menunjukkan setan itu makan dan minum Nabi s.a.w bersabda Jika salah seorang diantara kalian memasuki rumahnya Lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya Dan ketika hendak makan Maka setan pun berkata pada teman-temannya Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam Dan tidak mendapat makan malam Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah Setan pun berkata pada teman-temannya Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan Setan pun berucap kepada teman-temannya Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam Hadis Riwayat Muslim Sebagai mana manusia terlarang memakan daging yang disembeli tanpa menyebut nama Allah Maka sama halnya dengan jin beriman Rasulullah s.a.w menjadikan pada mereka Makanan berupa tulang yang disebut nama Allah Jin beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan Bismillah Sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah Oleh karena itu sebagian ulama berdalil Bahwa bangkai merupakan makanan setan Karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembeli tanpa disebutkan Bismillah Fakta para sahabat nabi s.a.w berhasil menangkap Bahkan membunuh jin dengan benda tajam atau benda keras Tentu memunculkan banyak tanya Jika demikian apakah semua makhluk halus itu memang begitu Memiliki bentuk dan jenis yang sama Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Kau berani dan hakim dengan sanat yang sahih Rasulullah s.a.w bersabda Jin itu ada tiga jenis Ada yang bersayap dan terbang di udara Dan ada yang berjenis ular dan kalajengking Dan ada yang menetap atau berpindah-pindah Dari hadis ini kita mengetahui Bahwa jin itu ada banyak macamnya Namun secara garis besar bisa terbagi tiga jenis Pertama tanpa wujud Rupa gas atau rasulullah s.a.w menyebutnya Seperti angin Termasuk dalam kategori ini yang bersayap dan terbang di udara Lalu ada jin yang berjenis binatang-binatangan Seperti jin ular, harimau, monyet, kelelawar, kalajengking, tikus, kucing, anjing, dan binatang-binatang kotor lainnya Dan ada lagi yang kategori berbentuk mirip manusia Tapi tidak sempurna Atau separuh binatang, separuh manusia Seperti yang pernah ditemui oleh sahabat Ubay bin Kaab r.a Selain dari segi bentuknya Ada juga jin yang menetap Tidak bisa berpindah-pindah dengan sendirinya Seperti tanaman Sehingga kalau hendak dipindah harus dipindahkan Dan ada yang bisa berpindah-pindah Berjalan dan terbang Seperti halnya manusia, jin termasuk makhluk yang mukalaf Atau mendapat beban syariat agama Oleh karena itu, ada jin kafir dan jin muslim Di antara kalangan bangsa jin juga ada yang jahil, bodoh, tidak beragama Atau menyembah matahari, menyembah sesama jin, animisme, dinamisme Namun ada juga yang beragama majusi, zoroaster, agama majusi, yahudi, nasrani, dan juga muslim Hal ini sebagaimana layaknya manusia yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda-beda Inilah yang diinformasikan Al-Quran pada kita Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda Quran Surat Al-Jin ayat 11 Dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang taat dan ada jin-jin yang menyimpang Quran Surat Al-Jin ayat 14 Selain bentuknya yang beraneka ragam, jin merupakan makhluk yang beranak-binak Maka ada jin berjenis kelamin laki-laki dan ada juga perempuan Hal inilah yang dikabarkan Rasulullah SAW kepada kita dalam sabdanya Setungguhnya jamban-jamban WC itu dihuni oleh jin Oleh karena itu apabila seseorang di antara kalian masuk jamban atau WC Maka katakanlah Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan Hadis Riwayat Abu Daud, Nasai, Ibn Majah, dan Ahmad Maka jin-jin itu berkelamin laki-laki dan perempuan Maka mereka pasti juga menikah untuk mengembangkan keturunannya Allah SWT menginformasikan bahwa iblis sebagai nenek moyang jin disebutkan dalam Al-Quran Juga memiliki keturunan Dia adalah dari golongan jin Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku Sedang mereka adalah musuhmu Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim Quran Surat Al-Kafi ayat 50 Selain itu terdapat fakta-fakta lain yang menakjubkan tentang makhluk Allah bernama jin ini Pertama, jin memiliki tanduk Rasul SAW menginformasikan fakta ini dalam sabdanya Janganlah kalian bermaksud untuk sholat pada waktu matahari terbit Juga pada waktu pas matahari terbenam Karena pada kedua waktu itu saat dimana dua tanduk setan muncul Hadis riwayat muslim Mengenai pengertian dua tanduk setan ini Imam Nawawi menukil pendapat para ulama yang berbeda-beda Ada yang mengartikan bahwa ketika manusia sholat pas pada waktu itu Maka setan akan mengikuti dengan kedua tanduknya Ada pula yang berpendapat Ketika orang kafir sujud kepada matahari Maka setan berdiri di sana Agar mengira dirinya lah yang disempah Ada juga yang mengartikan secara kiasan Bahwa tanduk di sini artinya kesombongan dari setan Wallahu'alam Selain itu fakta lain yang mengejutkan tentang jin ternyata Makhluk ini berukuran kecil Fakta ini pernah diungkap oleh Ibnu Azubair Bahwa suatu ketika Ia melihat seorang lelaki memakai pakaian yang biasa digunakan ketika berpergian Tingginya satu jengkal atau sekitar 20 hingga 30 cm Lalu Ibnu Zubair bertanya Siapakah engkau ini? Makhluk itu menjawab Aku Izib Ibnu Zubair berkata Apa Izib itu? Makhluk itu menjawab Izib ya Izib Lalu Ibnu Zubair memukulnya dengan tongkat Hingga makhluk itu lari terbirit-birit Dalam hadis lain juga disebutkan Bahwa jika dibacakan bismillah Jin akan mengecil seukuran lalat Boleh jadi inilah ukuran aslinya Jin Walid Abu Malik menuturkan kisah ayahnya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Saat itu sang ayah dibonceng menaiki onta oleh Rasulullah Tiba-tiba onta tersebut tergelincir Serta merta sang ayah mengucapkan Celakalah setan Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jangan kamu katakan celakalah setan Sebab jika kamu katakan seperti itu Maka setan akan membesar sebesar rumah Dan dengan sombongnya setan akan berkata Itu terjadi karena kekuatanku Akan tetapi ucapkanlah bismillah Jika engkau mengucapkan basmalah Setan akan mengecil hingga seukuran lalat Hadis riwayat Abu Daud Fakta lain adalah Jin seperti manusia Fakta ini pernah diungkap oleh Sahal bin Abdullah Ia menuturkan Aku berada di salah satu kawasan tempat kaum Ad Tiba-tiba aku melihat suatu kota yang terbuat dari batu yang dilubangi Di lubang batu itu yakni di tengahnya terdapat sebuah gedung Yang dijadikan tempat tinggal para Jin Lalu aku memasukinya Tiba-tiba aku bertemu seorang yang sudah tua Dan sangat besar tubuhnya Sedang mengerjakan sholat Orang tua itu memakai jubah dari bulu yang dianyang Dengan sangat indahnya Pengalaman sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud Juga mengungkap akan wujud Jin Ibnu Mas'ud melihat Jin seperti orang-orang Sudan Atau dari Hindia Terkadang seperti burung Nasar Ibnu Mas'ud yang menemani Nabi Muhammad SAW Saat Jin datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Menggambarkan mereka sebagai makhluk dengan bentuk yang berbeda-beda Beberapa menyerupai burung bangkai atau burung Nasar Dan ular Ada juga yang menyerupai laki-laki berperawakan tinggi berpakaian putih Fakta lain yang perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan kita adalah Jin terkadang menjelma dalam wujud tikus Sementara tak sedikit tikus-tikus itu menjadi penyebab kebakaran rumah Bisa jadi karena dia sering menggigit kabel-kabel listrik Sehingga mengakibatkan kosleting sehingga menyebabkan kebakaran Bahkan bisa jadi dia datang dan sengaja membakar Oleh karena itulah Rasul mengajarkan kita Agar mematikan lampu saat tidur Untuk menghindari kejahatan Jin dalam wujud tikus Ibnu Abbas menuturkan Suatu hari seekor tikus datang menyeret kain yang dipintal Kemudian dilemparkan kehadapan Rasulullah SAW Yang sedang duduk di atas tikar Kemudian kain dipintal yang dibawa tikus itu terbakar Persis sebesar uang dirham Rasul SAW kemudian bersabda Apabila kalian tidur matikanlah lampunya Karena setan seringkali berwujud seekor tikus Hadis Riwayat Abu Daud